Halo, narasi pagi kembali lagi bersama aku John Robin dengan beberapa berita terkini. Pertama ada kabar soal kontroversi RKUHP dan Vladimir Putin yang batal menghadiri KTT G20 Bali. Dari luar negeri ada Rusia yang akhirnya mundur dari Kershan, salah satu kota penting di Ukraina. Dan Taliban yang melarang perempuan untuk pergi ke taman bermain. Ini dia selengkapnya. Draft RKUHP terbaru udah dirilis nih. Kamu tau kan sebelumnya ada sejumlah pasal yang masih kontroversial. Salah satunya soal penghinaan terhadap lembaga negara. Pemerintah menyerahkan draft Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP terbaru ke DPR pada 9 November 2022. Draft itu diserahkan Wamen Kumham, Edi Hierich, tim penyusun RKUHP dari pemerintah, Albert Aris, serta tim ahli RKUHP. RKUHP versi 9 November memuat 627 pasal. Jumlah ini berkurang 5 dari versi 6 Juli 2022, yakni 632 pasal. Perubahan ini mengadopsi sejumlah usulan dari masyarakat lewat diskusi publik yang dilakukan. Ada perubahan, jadi kalau ditanya versi yang paling akhir adalah kemarin, 9 November. Jadi kami pada hari ini ya, 9 November 2022 sampai tadi malam kami mencoba untuk melihat kembali dan ini pada sampai draft final Bapak Ibu. Pada 6 Juli 2022 itu ada 632 pasal, hari ini ada 629 pasal. Jadi RKUHP versi 9 November 2022 mengadopsi 53 masukan masyarakat dalam batang tubuh dan penjelasan dari dialog publik di sebelah kota. Beberapa pasal yang dicabut diantaranya soal advokat curang, praktik dokter dan dokter gigi yang curang, gelandangan, dan tindak pidana kehutanan dan lingkungan hidup. Yang satu ini juga sempat ramai nih di draft RKUHP sebelumnya. Pasal soal unggas ternak, yakni soal ancaman pidana denda untuk unggas ternak yang berkeliaran ke lahan yang ditaburi benih. Dalam RKUHP draft terbaru, pasal ini enggak ada lagi. Pembahasan soal RKUHP pun disebut akan dilanjutkan pada 21 dan 22 November 2022. Sementara itu, draft terbaru bakal dibagikan kepada 9 fraksi di DPR terlebih dahulu untuk dikritisi. Isi draft RKUHP itu masih memunculkan pro dan kontra. Ada beberapa pasal kontroversial yang disorot publik, sebut saja pasal-pasal yang berkaitan dengan penghinaan. Berdasarkan draft RKUHP terbaru, pasal yang masih dipertahankan dari draft sebelumnya adalah penghinaan kepada kekuasaan umum dengan ancaman hukuman 18 bulan penjara. Dalam pasal 349 ayat 1 disebutkan, setiap orang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara dipidana dengan pidana paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2 senilai 10 juta rupiah. Sementara yang dimaksud kekuasaan umum atau lembaga negara dalam RKUHP adalah DPR, DPRD, Kejaksaan hingga Polri. Direktur LBH Jakarta, Arief Maulana menyebut bahwa pasal ini masih perlu diperbaiki. Ia menyarankan agar pasal penghinaan kepada presiden dan lembaga negara ini dihapuskan saja sebab berpotensi jadi pasal karet dan berbahaya bagi demokrasi. Apakah kemudian ada perubahan dari rancangan KUHP sebelumnya yang banyak dikritik dan diprotes oleh masyarakat overkriminalisasi, kemudian justru mengatur berbagai pasal yang mengancam demokrasi dan kebebasan sipil, dan lain sebagainya. Kalau kita melihat pasal penghinaan harkat martabat presiden dan wakil presiden, ini kan sebetulnya itu merujuk pada beberapa ketentuan pasal KUHP yang lama ya. Di pasal 134, 136, 137. KUHP yang ini juga sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Karena ini dianggap sebagai pasal yang mengancam demokrasi, mengancam kemerdekaan pendapat, dan juga partisipasi masyarakat untuk mengontrol jalannya pemerintahan. Ini akan sangat rentan untuk disalahgunakan untuk justru memberangus demokrasi itu sendiri. Jadi idealnya pasal semacam ini harusnya dihapuskan. Kalaupun kemudian niatnya adalah untuk melindungi pribadi seorang presiden, wakil presiden, siapapun dia, sudah ada ketentuannya di dalam KUHP. Sebagai pribadi dia bisa kemudian menuntut haknya secara hukum. Di dalam pasal 218 ayat 1, disebut bahwa setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden dan atau wapres dipidana dengan penjara maksimal 3 tahun atau denda paling banyak 200 juta rupiah. Lalu pada ayat 2, disebutkan hal tersebut nggak berlaku jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. Kepentingan umum yang dimaksud adalah melindungi kepentingan masyarakat yang diungkapkan, misalnya melalui unjuk rasa. Ini artinya, kata yang dinilai penghinaan saat berdemonstrasi bukanlah tindak pidana. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko, turut menanggapi draft RKUHP ini. Dasko bilang, proses RKUHP ini akan dilanjutkan dengan pembahasan di Komisi 3 DPR. Ia sadar bahwa masih ada sejumlah pasal kontroversial, sehingga perlu dibahas kembali secara hati-hati. Ketua Harian Gerindra itu pun bilang, nggak masalah jika Komisi 3 DPR menargetkan pengambilan keputusan tingkat 1 pada akhir bulan November ini. Asalkan Komisi 3 bisa menuntaskan pembahasan dan tidak menimbulkan polemik. Anggota DPR lainnya juga ada yang berkomentar nih. Di antaranya, anggota Komisi Hukum dari Partai Nasdem, Taufik Basari. Taufik menyarankan agar pemerintah memperjelas maksud dari klausa menyerang harkat dan martabat presiden dan wakil presiden. Taufik menyebut, klausa ini mesti dibatasi dalam bentuk fitnah, yakni tuduhan yang diketahui tidak benar. Ini agar demokrasi bisa terjaga dari perilaku otoritarian. Draft RKUHP dianggap kontroversial, ya karena memang menyangkut kehidupan banyak orang. Sementara itu, pasalnya dianggap risiko jadi pasal karet. Yuk para anggota Dewan, terus dikritisi ya, karena suara Anda mewakili rakyat banyak. Sempat diisukan bakal hadir di KTT G20 Bali, Presiden Rusia Vladimir Putin kini dipastikan nggak bakal hadir. Apa ya alasannya? Kepastian Putin nggak jadi datang di KTT G20 di Bali disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, sekaligus Ketua Bidang Dukungan Penyelenggaran G20, Luhut Bin Sar Panjaitan. Luhut bilang, sebagai gantinya, Rusia bakal mengirimkan Menteri Luar Negerinya. Hal ini pun dikonfirmasi oleh jurubicara kedubes Rusia di Jakarta, Alexander Tumayakin, bahwa Sergei Lavrov yang akan mewakili Presiden Putin. Sementara, Putin diproyeksikan tetap akan menghadiri pertemuan secara virtual. Menghadapi keputusan ini, Luhut pun memastikan pemerintah Indonesia menghormati keputusan tersebut. Hingga kini, belum ada penjelasan lebih lanjut dari pihak Rusia mengenai alasan ketidakhadiran Putin ke KTT G20 ini. Nggak cuma Putin, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga dipastikan nggak hadir di KTT G20 Bali pada 15-16 November 2022 mendatang. Sebelumnya, Zelensky berkomunikasi dengan Presiden Jokowi lewat sambungan telepon. Salah satunya, membahas soal persiapan menuju KTT G20 Bali. FYI nih, Putin dan Zelensky memang diundang oleh Presiden Jokowi untuk hadir di KTT G20 Bali. Presiden Jokowi bahkan mengaku sempat menghubungi langsung Putin dan Zelensky untuk mengonfirmasi kehadiran mereka. Saat itu, kedua negara beralasan masih mempertimbangkan situasi dan kondisi di negara masing-masing. Hingga 10 November 2022, atau 5 hari jelang pelaksanaan KTT, Presiden memastikan sudah ada 17 negara dari 20 negara, anggota G20 yang memastikan diri bakal hadir di Bali. Namun, Presiden belum merinci negara-negara mana saja yang dimaksud. Yang sudah fix nih, Amerika Serikat sudah dipastikan hadir. Pada Rabu 9 November kemarin, pesawat kargo berjenis Boeing C-17 Globemaster III milik tentara Amerika Serikat sudah tiba di Bali. Pesawat itu datang lebih awal untuk mendukung pengamanan Presiden AS Joe Biden serta delegasi. Jelang Forum Ekonomi Internasional ini, pemerintah Indonesia terus meningkatkan persiapan dan pengamanan. Nantinya, Bali akan steril dari kendaraan berbahan bakar fosil. Polri sudah menyiapkan kendaraan listrik dan kuda untuk melakukan patroli keamanan. Totalnya, ada 18.000 personil pasukan keamanan yang terdiri atas unsur TNI, Polri, dan institusi lain yang diterjunkan untuk melakukan pengamanan di KTT G20 Bali. Wah, acaranya sudah semakin dekat nih. Segenap persiapan pun terus dilakukan. Semoga bisa berjalan dengan lancar dan berdampak positif buat rakyat Indonesia. Rabu 9 November 2022, Rusia menarik pasukan militernya dari kota Kersan, Ukraina. Sejumlah pihak menyebut bahwa ini adalah pertanda kekalahan Rusia. Apa iya? Penarikan tentara Rusia dari Kersan diumumkan langsung oleh Menteri Pertahanan Sergei Shoiku. Ia bilang langkah mundur ini demi keselamatan tentara Rusia. Karena hidup dan hidup dan kehidupan rakyat rakyat selalu adalah prioritas. Kita harus menyebutkan kemampuan dan kemampuan untuk rakyat Indonesia. Udah berjalan, bahwa semua kemampuan dari rakyat Indonesia bisa berjalan. Perjalanan ke atas pesawat dan ambil semua kemampuan untuk menyebutkan kemampuan dan kemampuan kemampuan dan kemampuan dan kemampuan dan teknik di Rakyat Dnepr. Lebih lanjut, penarikan pasukan dilakukan oleh komandan Rusia di Ukraina Jendral Sergei Surovikin. Ia bilang penarikan itu berarti pasukan Rusia akan ditarik sepenuhnya dari tepi barat sungai Dnepr. Adapun, penarikan pasukan ini disebabkan oleh penembakan masif yang sebelumnya dilakukan pasukan Ukraina. Ini bikin posisi Rusia terhimpit sampai-sampai pasukan sulit mempertahankan diri di wilayah itu. Situasi ini bikin tokoh-tokoh terkemuka Rusia ikut berkomentar. Salah satunya, Margarita Simonian yang bilang keputusan ini enggak mudah namun tetap harus diambil. Ukraina sendiri masih menanggapi penarikan pasukan ini dengan hati-hati. Volodymyr Zelensky meminta warganya untuk enggak kelewat bahagia dan tetap menahan diri. Sebab beberapa pasukan Rusia masih terlihat berada di Kersan dan ada indikasi bahwa personil tambahan Rusia sedang dikirim ke wilayah tersebut. Kersan merupakan satu-satunya ibu kota regional yang telah direbut Rusia sejak invasi Februari lalu. Kota ini pun pernah diikutkan referendum bersama tiga wilayah lainnya yaitu Luhansk, Donetsk, dan Zaporizia pada 23 hingga 27 September 2022 kemarin. Rusia mengklaim hasil referendum menunjukkan kalau keempat wilayah itu memilih untuk bergabung dengan Rusia. Ini sudah ketiga kalinya Rusia dikaitkan dengan referendum kemerdekaan di wilayah Ukraina. Sebelumnya juga pernah terjadi pada 16 dan 18 Maret 2014 silam. Kini, aksi menarik pasukan tersebut lantas menjadi momen militer paling signifikan sejak pasukan Ukraina menyapu wilayah utara Kharkiv pada September silam. Pasukan sudah ditarik mundur tapi tanda-tanda perang berakhir kok belum nampak ya? Padahal sudah jatuh banyak korban dan ekonomi global sudah sangat terdampak. Taliban terus mengekang kebebasan perempuan di Afganistan. Kali ini, perempuan dilarang untuk pergi ke taman bermain dan ke sejumlah tempat hiburan. Larangan ini diumumkan pada 9 November kemarin. Kelompok penguasa Afganistan, Taliban melarang perempuan masuk ke taman-taman bermain serta tempat hiburan di ibu kota Afganistan yaitu Kabul. Jurubicara, Ministry for the Propagation of Virtue and Prevention of Vice atau MPVPV, Akif Muhajir juga menegaskan hal ini namun tidak memberikan keterangan lebih lanjut. FYI nih, MPVPV itu adalah Kementerian Penebar Kebijakan Pencegah Kejahatan Afganistan. Namun, MPVPV enggak menjelaskan keterangan mengenai ruang lingkup aturan ini. Aturan ini diterbitkan setelah MPVPV menerapkan aturan perihal taman dan ruang terbuka yang harus dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. Penerapan larangan perempuan masuk ke tempat bermain ini menuai kontra dari banyak pihak. Mulai dari operator taman yang merasa dirugikan karena telah banyak berinvestasi di fasilitas publik. Serta, para perempuan yang sedang bosan atau muak berada di rumah. Enggak boleh sekolah, enggak boleh bekerja, terus ke tempat hiburan kecil seperti taman bermain juga dilarang. Larangan ini menambah banyaknya pembatasan buat perempuan di negara itu sejak tahun 2021, yaitu saat Taliban kembali berkuasa di Afganistan. Ini larangan-larangan buat perempuan di sana. Di antaranya, perempuan dilarang pergi dari rumah tanpa didampingi laki-laki. Enggak boleh pakai make-up, bermain musik, bersekolah, bekerja, hingga naik pesawat. Masih ada lagi nih, perempuan dilarang berolahraga di ruang publik, terus adanya pembungkaman media. Taliban juga pernah melarang perempuan bepergian lebih dari 72 km tanpa ditemani sesama perempuan atau mahramnya. Deretan larangan perempuan itu sayangnya tidak lantas jadi jaminan untuk perempuan bisa terhindar dari kekerasan dan pelecehan seksual. Buktinya, pada September 2022 lalu, seorang perempuan mengaku mengalami pemerkosaan dan kekerasan dalam rumah tangga. Aksi ini dilakukan oleh suaminya sendiri yang juga salah satu pejabat Taliban. Perempuan ini juga diancam dibunuh. Alih-alih melindungi, aturan ini justru membatasi ruang gerak perempuan. Bahkan mempersulit mereka ketika bepergian dalam kondisi darurat. Misalnya, saat memerlukan bantuan medis. Padahal, Taliban pernah bilang bahwa mereka akan menghormati hak-hak perempuan sesuai dengan interpretasi hukum Islam. Namun kini, yang terjadi justru sebaliknya. Diskriminasi perempuan justru semakin gencar dilakukan oleh Taliban. Bak hidup di dalam sangkar, perempuan Afghanistan dibuat makin tidak berdaya. Di sana, hak-hak kemerdekaan perempuan Afghanistan telah direbut paksa. Padahal, sebelumnya otoritas Taliban udah berjanji bakal lebih inklusif terhadap hak perempuan di Afghanistan. Nampaknya, janji hanya sekedar janji. Itu dia 4 sarapan informasi kita hari ini. Narasi pagi akan kembali lagi Senin pekan depan pukul 8 waktu Indonesia Barat live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Nacua. Sehat, semangat terus semuanya. Bye-bye.